Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang tanaman Tanaman apa? Yaitu tanaman atau tumbuhan yang bisa digunakan Untuk menangkal energi-energi negatif Seperti santet, teluh, guna-guna Ataupun energi-energi negatif yang lain Bagi sebagian masyarakat Jawa Menanam tanaman Yang berfungsi untuk menangkal Atau sebagai tanaman tulak balak Masih digunakan sampai saat ini Dan menurut primbon Jawa kuno Di situ disebutkan bahwa Tanaman yang ditanam di pekarangan rumah Ataupun di depan rumah Itu bisa digunakan untuk menangkal energi-energi negatif Tanaman apa saja itu? Yang pertama adalah tanaman tebu ireng Jadi tebu ireng ini juga termasuk jenis tanaman Yang digunakan dan dipercaya oleh masyarakat Jawa Untuk menangkal energi-energi negatif Juga bisa digunakan untuk menangkal santet Juga bisa digunakan untuk menangkal teluh Dan juga bisa digunakan untuk menangkal guna-guna Jadi tebu ireng ini bisa ditanam di depan rumah Itu juga lebih bagus Ditanam langsung di tanah juga bagus Ataupun ditanam di dalam pot Atau di atas pot juga bisa Jadi ini ditaruh atau ditanam di pekarangan rumah Atau di pojokan belakang rumah juga bisa Atau ditanam di depan rumah juga bagus Karena apa? Energi dari tanaman tebu hulung ini Adalah mempunyai energi positif yang luar biasa Tebu antepeng kalbu Wulung hitam Jadi semua warna kalau dicambur adalah menjadi warna hitam Artinya adalah kedalaman rasa Kedalaman antepeng kalbu Ini yang disimpulkan oleh tebu wulung Yang selanjutnya Yang selanjutnya tanaman yang juga bisa digunakan Untuk menaikkan energi positif rumah panjenengan adalah Senteh wulung Jadi senteh ini jenis tanaman talas Jadi senteh yang warnanya wulung Itu juga bagus untuk ditanam Di depan rumah Juga bagus ditanam Di pekarangan sekitar rumah panjenengan Disamping memang mempunyai keindahan yang luar biasa Senteh wulung ini Juga energi positifnya luar biasa Ketika energi positif itu besar Di rumah panjenengan Ataupun di sekitar rumah panjenengan Kalau energi negatif masuk Kalau ada kiriman energi yang masuk Seperti senteh ataupun teluh Maka secara otomatis Energi negatif itu akan terkonter dengan sendirinya Itu ya Yang ketiga adalah pohon bidara Kutowo Kalau Jawa itu wet doro Jadi wet doro Kutowo pohon bidara Itu juga dipercaya Nasaraka Jawa Dan ini juga tercantum di dalam Rimbon Jawa kuno Juga digunakan sebagai tanaman Untuk menangkal sandak terutama Ataupun sihir Disamping itu Daun bidara ternyata juga Sangat mujarat untuk digunakan Sebagai obat Berbagai macam penyakit Jadi sangat berguna sekali ini Yang keempat Adalah pohon kelor Makanya tidak heran Orang-orang kuno dulu Orang Jawa itu Pekarangan rumahnya Pasti ditanami pohon kelor Jadi pohon kelor itu Juga bisa digunakan Untuk menangkal sihir Ataupun santet Ataupun teluh Atau orang yang Berbuat jahat dengan Cara-cara goib Atau dengan cara-cara mistis Itu bisa ditangkal dengan Menanam pohon kelor Ini juga bisa di pekarangan rumah Ataupun juga bisa Di depan rumah Jadi contohnya begini Ada orang Yang jaduk Atau dikdoyol Ditembak Tidak mempan Dibacok Tidak mempan Tetapi Dengan pohon kelor Ataupun dari Ranting yang ada daunnya Itu kelor Daun kelor Biasanya Dengan doa tertentu Maka Kesaktian orang itu Tadi akan luntur Nah ini kehebatan Daripada Pohon kelor Kemudian Yang nomor lima Adalah Pohon pule Jadi pohon pule Ini juga mempunyai Energi positif Yang luar biasa Disamping memang Daun Dan juga kulitnya Bisa digunakan Sebagai obat Dan secara ilmiah Pohon pule Juga bisa Menyerak Radikal-radikal Bebas Di udara Disamping itu Juga bisa Menjernihkan udara Secara mistis Pohon pule Ini juga Mempunyai Energi positif Yang luar biasa Dan bisa digunakan Untuk Menangkal Energi Energi negatif Itu ya Untuk pohon pule Kemudian Yang selanjutnya Yang nomor enam Jadi Menurut Perimpun Jawa kuno ini Disebutkan Bahwa Peringgading Jadi yang ke-6 ini Peringgading Peringgading ini Juga Sangat Bagus Dan memang Sangat Luar biasa Bila digunakan Untuk Menangkal Sangat Teluh Ataupun Guna-guna Ataupun Untuk menangkal Energi negatif Jadi Pering kuning Atau Peringgading Ini juga bisa Ditanam Di depan rumah Kita Ataupun Juga bisa Ditanam Di sekitar Pekarangan rumah Kita Yang nomor Tujuh Adalah Pohon Juhar Jadi Menurut Perimpun Jawa Kuno ini Pohon Juhar Juga Bisa Digunakan Untuk Menangkal Santet Teluh Guna-guna Ataupun Untuk Menangkal Energi Energi Negatif Yang lain Jadi Jadi Di samping Pohon Juhar Ini Daunnya Juga Bermanfaat Untuk Obat Jadi Bisa Digunakan Untuk Obat Rematik Kemudian Juga Bisa Digunakan Sebagai Obat Untuk Asam Murat Dan Juga Bisa Digunakan Untuk Mengobati Kulit-kulit Yang Gatal Nah Ini Daunnya Pohon Juhar Disamping Itu Pohon Juhar Sendiri Juga Mempunyai Energi Positif Yang Luar Biasa Sehingga Ketika Energi-energi Negatif Menyerang Rumah Kita Maka Secara Otomatis Energi Positif Yang Dipancarkan Oleh Pohon Juhar Bisa Menangkal Itu Semua Selanjutnya Yang Nomor Delapan Adalah Tanaman Belengke Nah Belengke Ini Juga Bisa Ditanam Di Depan Rumah Juga Bisa Ditanam Di Pekarangan Rumah Ini Juga Termasuk Tanaman Obat Sebenarnya Nah Belengke Ini Juga Mempunyai Energi Positif Yang Luar Biasa Disamping Memang Tanaman Ini Bisa Digunakan Sebagai Tanaman Obat Dan Yang Kesembilan Adalah Tanaman Deringo Jadi Belengke Dan Deringo Ini Sebenarnya Dua-duanya Ini Tidak Bisa Dipisahkan Sebenarnya Jadi Menurut Kepercayaan Masyarakat Jawa Dan Memang Setelah Diteliti Secara Ilmiah Belengke Dan Deringo Ini Bisa Digunakan Sebagai Obat Yang Luar Biasa Disamping Itu Belengke Dan Deringo Ini Digunakan Sebagai Penolak Energi Negatif Yang Dinamakan Sawanan Jadi Ini Sebagai Sawanan Jadi Kalau Orang Kena Teluh Santet Ataupun Kena Guna-guna Ataupun Diganggu oleh Makuk Halus Itu Biasanya Diberi Sawanan Yang Berupa Belengke Dan Deringo Ini Jadi Tidak Heran Kalau Di Dalam Perimbun Jawa Kuno Ini Belengke Dan Deringo Juga Dimasukkan Sebagai Tanaman Yang Bisa Menangkal Energi Negatif Yang Nomor Sepuluh Jadi Pohon Yang Juga Bisa Digunakan Untuk Penangkal Santet Penangkal Teluh Dan Juga Penangkal Guna-guna Serta Penangkal Energi Energi Negatif Yang Lain Adalah Wet Opo-Opo Atau Pohon Opo-Opo Ini Yang Biasanya Digunakan Itu Daunnya Godong Opo-Opo Tapi Pohonnya Juga Sangat Berguna Sekali Disamping Memang Daunnya Bisa Digunakan Sebagai Obat Nah Godong Opo-Opo Ini Juga Mempunyai Simbol Bahwa Kalau Ada Hal-hal Yang Persifat Negatif Yang Menghampiri Kita Ada Hal-hal Negatif Yang Menyerang Kita Maka Tidak Akan Terjadi Apa-apa Yang Artinya Adalah Selamat Jadi Ini Pohon Opo-Opo Atau Wet Opo-Opo Ini Juga Bisa Digunakan Sebagai Penangkal Energi Energi Negatif Yang Terakhir Yang Disebutkan Disini Adalah Kecubung Wulung Jadi Pohon Kecubung Wulung Ini Juga Sangat Bagus Kalau Ditanam Di Depan Rumah Di Samping Juga Indah Ini Juga Bisa Digunakan Sebagai Tanaman Obat Jadi Daunnya Itu Kalau Itu Ditumbu Kemudian Kita Mempunyai Sakit Pinggang Ataupun Juga Sakit Rematik Atau Asam Asam Urat Itu Bisa Dilulurkan Di Tempat Yang Sakit Itu Dan Ini Mempunyai Kasiat Yang Luar Biasa Untuk Penyembuhannya Jadi Kecubung Wulung Disamping Sebagai Tanaman Obat Juga Bisa Digunakan Sebagai Tanaman Penangkal Santet Juga Tanaman Penangkal Teluh Juga Guna Guna Jadi Ini Kecubung Wulung Jadi Kecubung Wulung Itu Sangat Berguna Sekali Untuk Menangkal Energi Negatif Jadi Itu Tadi Sebelas Tanaman Yang Bisa Digunakan Sebagai Penangkal Santet Teluh Guna Guna Ataupun Penangkal Energi Negatif Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Sekali Lagi Bagi Sedulur Sedulur Yang Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Goreskan Pesan Panjenengan Kemudian Juga Harapan Dan Doa Panjenengan Juga Keinginan Keinginan Panjenengan Di Kolom Komentar Supaya Nanti Sedulur Sedulur Yang Lain Ikut Mengamininya Dan Dengan Begitu Mudah-mudahan Keinginan Dan Permohonan Panjenengan Juga Harapan Panjenengan Akan Cepat Dikabulkan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Sekali Lagi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh